Seorang pengedar narkoba berinisial DD ditangkap polisi saat akan bertransaksi di Jalan Tuan Kutambusai, Desa Tanjung Kudu, Gambar Riau. Bersama tersangka, polisi menyita empat paket sabu-sabu siap edar. Dalam pengembangan kasus, polisi kemudian menggeledah rumah tersangka. Petugas memeriksa semua ruangan di dalam rumah dan menemukan plastik pembungkus sabu-sabu dan kaca pirek. Penangkapan dan penggeledahan rumah tersangka disaksikan anggota keluarga. Orang tua tersangka histeris karena tidak menyangka anaknya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Barang terlarang itu didapat tersangka dari seorang bandar yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Orang tersangka yang kita duga adalah pengedaran narkotika jenis sabu-sabu dengan inisial D, yang mana tadi tersangka ini kita amankan sedang menunggu pembeli. Dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat, kita temukan empat paket narkotika dibungkus dengan plastik bening yang sudah siap untuk dijualnya sebanyak empat paket. Kemudian kita lakukan penggeledahan di rumahnya, kita temukan juga para bukti lainnya berupa plastik-plastik bening beserta alat isap bom yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di Polsek Siahulu dan dikenai Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!